Intro Akhirnya kita sampai di episode ke delapan atau episode terakhir dari seris Thailand Terror Tuesday Extreme Di episode kali ini akan menceritakan seorang ibu yang hanya hidup berdua dengan anaknya Berusaha keras untuk mencukupi kehidupannya serta memberikan pendidikan terbaik untuk sang anak Namun ambisi yang besar tidak disertai dengan kesiapan mental dan sinansial Menjadikan endingnya jadi hancur berantakan Bagaimana kisah selengkapnya? Inilah Terror Tuesday Extreme episode delapan Diawali dengan menampilkan seorang ibu pemilik usaha laundry bernama Pearl Yang sedang mencoba setelan yang nampaknya cocok dipakai olehnya Tiba-tiba saja seorang pelanggan setia datang yang kita panggil saja dengan panggilan Mbak Dini Untuk melondrikan pakaian kotornya Pearl yang hanya hidup berdua dengan anaknya yang bernama Keo Harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya serta pendidikan putri sematawayangnya Di tengah perekonomian yang semakin genting Pearl sangat berharap banyak pada Keo Agar bisa menjadi anak yang cerdas dan mempunyai masa depan yang cerah Maka dari itu Pearl menyekolahkan Keo di sekolah favorit dengan biaya yang setinggi langit Walaupun sadar betul ekonominya sedang sulit Pearl pun melanjutkan pekerjaannya ditemani dengan menonton podcast Terror Tuesday Extreme Ya, seperti yang kita tahu Terror Tuesday adalah acara podcast di mana orang-orang akan menceritakan pengalaman mistis yang pernah mereka alami Saat itu seorang narasumber menceritakan seorang ibu yang berteriak minta tolong Karena anaknya harus tewas tenggelam Namun belum juga selesai menceritakan kisahnya Tiba-tiba video terhenti dengan sendirinya Apakah Pearl kehabisan kuota internet? Ternyata tidak Karena setelah Pearl merefresh videonya Video pun kembali berlanjut Dan dari narasumber menceritakan bahwa sang anak bertingkah aneh sebelum kematiannya Setelah sebelumnya mengaku diajak bermain dengan kakaknya Yang padahal anak itu tidak mempunyai saudara lagi Datanglah seorang ibu-ibu yang kita pengelis saja dia Bu Intan Yang menagi uang sewa toko kepada Pearl yang sudah lama menunggak Pearl pun meminta kelonggaran waktu Mengingat Pearl baru saja mendaftarkan keu ke SD favorit di wilayah itu Bernama Sekolah Triampadung Suksa Mendengar hal itu, Bu Intan pun cukup kaget Karena anak Bu Intan saja disekolahkan di sekolah subsidi Tapi kenapa seorang Pearl bisa kepikiran menyekolahkan keu di sekolah yang sangat mahal Akhirnya, Bu Intan pun memberi waktu dua minggu lagi untuk Pearl melunasi pembayaran uang sewanya Keesokan paginya, Kepala Sekolah Triampadung Suksa mendatangi Pearl Untuk mensurvei kelayakan ekonomi orang tua peserta didiknya Sesuai peraturan yang ditetapkan di sekolah tersebut Dan setelah melihat kondisi tempat tinggal Pearl Kepala Sekolah pun menyarankan agar Pearl memindahkan keu ke sekolah yang lebih murah Agar tidak membebani kehidupan mereka Namun, bukannya berpikir ulang dengan kelanjutan kehidupannya Pearl malah bersikeras untuk menyekolahkan keu di sekolah Triampadung Suksa Pearl pun mendapat chat group dari teman-temannya Yang akan mengadakan sebuah pesta setelah salah satu temannya pulang dari luar negeri Dan itu membuat Pearl jadi semakin bingung Apakah harus datang ataupun tidak Saat melanjutkan pekerjaannya, sebuah perhiasan milik pelanggannya tertinggal di pakaian yang akan dia cuci Dan Pearl menyimpannya serta berkata kalau Pearl akan mengembalikannya Keu pun merengek untuk bisa mandi bareng bersama ibunya Dan mau tidak mau, akhirnya Pearl pun mengiakannya Setelah selesai mandi, tiba-tiba saja Pearl merasa yakin untuk menghadiri pesta teman-temannya Dan mengharuskan meninggalkan keu sendirian di rumah Pearl pun memberitahu keu agar tidak membuka pintu jika ada seseorang yang mengetuknya Serta Pearl pun memberikan sebuah ponsel untuk keu agar mereka bisa terus tetap terhubung Pearl pun sampai di restoran tempat mereka berpesta Walaupun rest teman-teman Pearl sangatlah cetar membahana Namun mereka tetap menyambut kedatangan Pearl yang hanya menggunakan pakaian yang sederhana Teman-temannya pun akhirnya tahu kehidupan Pearl yang harus berjuang sendirian Dengan membuka usaha laundry yang keuntungannya tak seberapa Sebagai teman-teman yang baik, mereka pun menawarkan bantuan kepada Pearl Dan lagi-lagi, Pearl menganggap dirinya masih mampu untuk menjalankan kehidupannya dengan lancar jaya Walaupun hanya sebagai tukang laundry Teman-temannya menyarankan agar Pearl mencari pekerjaan full-time yang lebih menghasilkan Mengingat Pearl mempunyai gelar yang bisa membuatnya memiliki pekerjaan yang lebih baik Namun, lagi-lagi Pearl beralasan bahwa Pearl tidak bisa meninggalkan keu sendirian sepanjang hari Sementara itu, keu terbangun dari tidurnya dan menata penasaran dengan bangunan kosong di depan rumahnya Dalam perjalanan pulang, Pearl mendapat panggilan dari keu Namun, bukannya suara keu yang keluar, melainkan suara aneh yang entah apakah itu Pearl pun langsung lari ketakutan menuju rumah Sesampainya di sana, terlihat mesin cuci yang menyala dengan sendirinya Dan juga terdapat tetesan air yang tiba-tiba saja muncul dari atap bangunan Saat masuk ke kamar, Pearl melihat keu yang sedang tertidur di kasurnya Namun, setelah Pearl mendekatinya, sesuatu yang mengejutkan pun dilihat oleh Pearl Yap, seseorang dibalik selimut tidur itu basah kuyup Serta kakinya yang hitam membuat Pearl menjadi yakin kalau itu bukanlah keu Dan benar saja, sosok itu merangkak mendekati Pearl dan tiba-tiba Keu menyalakan lampu dan situasi menjadi normal kembali Dan sosok itu pun hilang entah kemana Setelah itu, Pearl pun menanyakan kepada keu Apakah keu mau untuk bersekolah di asrama? Ini bertujuan agar Pearl tidak dibebankan dengan keu yang sangat manjak di setiap harinya Serta Pearl bisa mendapat pekerjaan yang layak secara penuh Namun, tendu saja keu merengek dan menolak permintaan itu Setelah itu, keu pun bercerita bahwa keu bermain dengan kakak saat Pearl sedang tidak ada di rumah Itu membuat Pearl menjadi panik Apalagi, keu menggambarkan sosok kakak dengan sosok hitam yang berasal dari bangunan kosong di depan rumahnya Keesokan paginya, Pearl mendapat telepon dari kepala sekolah untuk segera melunasi biaya pendaftaran untuk keu Dan Pearl pun dengan entengnya mengiyakannya Pearl pun mengangkat jemuran pelanggannya di atas bangunan yang entah mengapa Tiba-tiba saja hujan sudah turun tanpa pertanda Setelah itu, Pearl pun memakaikan seragam SD baru untuk keu yang terlihat terlalu besar Dan ini bertujuan agar keu bisa memakainya dalam jangka waktu yang lama Pearl pun pergi ke rumah Bu Intan untuk membayarkan sedikit tunggakannya Itu membuat Bu Intan tidak cukup bahagia dengan uang yang dia terima Sementara itu, Bu Dini yang berada di sana juga menanyakan pakaiannya untuk diambil Namun, Pearl menjanjikan pada Bu Dini bahwa pakaiannya bisa diambil besok pagi Karena baru saja hujan turun Jawaban itu membuat Bu Dini dan Bu Intan keheranan Lah, gerimis saja enggak, kok bisa-bisanya turun hujan? Sepulangnya dari rumah Bu Dini, Pearl pun melihat keu yang sangat ketakutan Karena ada beberapa ibu-ibu, pak polisi, serta beberapa warga yang menggerbek rumahnya Karena ternyata, eh ternyata, Pearl telah menjual perhiasan pelanggan yang dia temukan sebelumnya Untuk keperluannya sendiri Dan tidak mengembalikannya seperti yang Pearl ucapkan dulu Pearl pun diberi waktu 2 minggu untuk mengembalikan perhiasannya Dan diancam akan dijebloskan ke penjara jika Pearl tidak bisa membayarnya Hal itu membuat Pearl menjadi pusing tujuh keliling Umat enggak karuan Ditambah lagi, rengekan keu yang selalu saja mengganggu pikirannya Akhirnya, Pearl pun menyuruh keu untuk mandi Sementara itu, Pearl mengemasi barang-barangnya sembari melihat sedih sisa uang yang dia miliki Dan sepertinya, Pearl berniat untuk kabur dari rumah itu Namun, tiba-tiba keu menghilang dari kamar mandi Dengan panik, Pearl pun mencarinya Dan terlihatlah keu berada di dalam bangunan kosong di seberang rumahnya Pearl pun bergegas masuk ke bangunan itu Dan anehnya, Pearl malah masuk kembali ke tempat laundry miliknya Namun dengan kondisi yang tak terawat dengan atap yang bocor di mana-mana Terlihat sebuah mesin cuci yang menyala dengan sendirinya Dan tiba-tiba, terlihat sebuah tangan berada dalam mesin cuci tersebut Namun setelah Pearl membukanya, tidak ada apa-apa di dalam mesin cuci itu Pearl pun lanjut mencari keu ke kamarnya Dan di sini, Pearl melihat gambar-gambar yang dibuat keu yang menampilkan seseorang di dalam bak mandi Pearl pun mengeceknya dan ternyata tidak ada siapa-siapa di sana Setelah itu, Pearl pun coba melihat ke atas bangunan Namun Pearl juga tidak menemukan keu di sana Pearl pun kembali mengecek kamar mandi Dan ya, disinilah kesedihan Pearl pecah setelah dia melihat keu yang sudah tewas di bak mandi Dengan masih menggunakan seragam sekolahnya Dan tiba-tiba, setelah itu munculah sosok basah kuyuk berbaju merah di depan Pearl Hari pun berganti dan ternyata Pearl sudah diusir oleh Bu Intan Karena Bu Intan takut kalau-kalau Pearl melakukan hal gila lagi Hal gila macam apa yang dimaksud Bu Intan? Kini Bu Intan berada di bangunan bekas laundry milik Pearl Yang ternyata atapnya benar-benar bocor Bu Intan pun mengelapnya sembari menonton podcast Terror Tuesday Extreme Dan dari narasumber bercerita bahwa dia terus saja diikuti sosok yang selalu muncul setelah kehilangan putrinya Dan kejadian ini terjadi setelah menonton podcast Terror Tuesday Extreme Dan dalam kepanikan narasumber, tiba-tiba saja video mengalami error Oke lah, mungkin kalian akan bertanya-tanya Jadi apakah Keo tewas karena sosok hitam basah kuyuk? Bisa dibilang iya Terus siapa dong sosok hitam basah kuyuk ini? Dari beberapa adegan bisa kita simpulkan bahwa sosok hitam basah kuyuk ini adalah pikiran Pearl yang mempermainkannya Dan membuatnya membayangkan skenario di mana sosok ini membunuh anaknya Sehingga dia bisa menjalani kehidupannya dengan bebas tanpa tanggung jawab sebagai orang tua Dan akhir episode menegaskan bahwa ketika Pearl melangkah ke bangunan seberang rumahnya Sosok itu terlihat mengenakan gaun merah yang sama dengan Pearl Jadi poinnya adalah, Pearl lah yang memunculkan sosok hitam basah kuyuk itu sendiri Karena berbagai permasalahan yang mengganggu pikirannya Dan pada akhirnya sosok jahat itulah yang memenangkan pikiran Pearl Ya, kira-kira begitulah ending dari episode 8 sekaligus ending dari series Terror Tuesday Extreme Terima kasih yang sudah mengikuti series ini sampai akhir Nantikan video-video menarik lainnya Ciao Terima kasih